Oke, balik lagi di channel ini. Kali ini gue mau bahas cara melacak HP yang hilang. Gak cuman untuk melacak HP yang hilang, aplikasi yang mau gue bahas ini bisa kalian gunakan untuk mengetahui lokasi seseorang. 1 juta lebih ulasan positif dari aplikasi ini. Dan kalian bisa lihat sendiri perbandingan dari bintang 5-nya. Ulasannya banyak banget dan semuanya rata-rata positif. Untuk caranya ini gampang banget. Kalian cuman tinggal login dan boom. Lokasi HP langsung ditemukan dengan sangat akurat. Oke, untuk lanjut ke caranya, kalian bantu dulu subscribe channel ini dan like video ini. Untuk aplikasinya sendiri langsung bisa kalian dapetin dari Playstore. Dan aplikasi ini sangat terpercaya guys. Dan sangat recommended banget. Karena aplikasi ini langsung disediakan oleh perusahaan Google. Ya, nama aplikasinya sendiri yaitu Google Temukan Perangkat Saya. Kalian bisa langsung searching aja di Playstore dan kalian langsung download secara gratis. Setelah kalian download, tolong kalian perhatikan dan tetap stay tune di video ini. Supaya kalian itu gak bingung. Step-step selanjutnya. Karena di video ini juga gue mau kasih tau fitur hebat yang disediakan aplikasi ini. Setelah kalian buka aplikasinya, kalian langsung login aja menggunakan email yang juga login di HP yang hilang. Lalu setelah itu kalian langsung klik aja lanjutkan sebagai atas nama email kalian. Dan kalian langsung masukin password email kalian. Setelah kalian berhasil login, kalian langsung coba perhatikan di pojok kiri atas itu ada tampilan perangkat kalian. Jadi kalau email kalian login di beberapa perangkat, maka semua perangkat tersebut akan tampil di situ. Kalian langsung pilih aja salah satu perangkat yang kalian mau cari tau lokasinya. Dan untuk memastikannya di bawah ada nama dan tipe perangkat tersebut. Nah kalau pada tampilan ini kalian lihat ada lokasi di nonaktifkan, kalian tenang aja. Kalian jangan langsung panik. Kalian langsung klik aja icon refresh di sampingnya. Kalau kalian sudah klik sekali tapi tetap tampil lokasi di nonaktifkan, kalian terus refresh aja sampai ada tulisan terakhir dilihat. Kalau udah seperti ini, secara otomatis langsung ada titik lokasi perangkat kalian pada tampilan mapsnya. Selain itu kalian juga bisa melihat lini masa atau riwayat perjalanan perangkat kalian. Lalu setelah kalian udah di lokasi, belum tentu kalian langsung nemuin HP kalian. Karena bisa jadi HP kalian ditemukan oleh orang lain. Nah untuk antisipasi ini, kalian bisa gunakan fitur-fitur yang akan gue bahas ini. Kalau kalian lihat di bawah, itu ada 3 fitur yang disediakan aplikasi ini. Yang pertama ada putar suara. Fitur ini mempermudah kalian untuk menemukan lokasi pastinya di mana HP kalian. Jadi kalau kalian klik, nanti langsung akan berdering. Nah yang kedua ini ada fitur amankan perangkat. Ini bisa kalian gunakan untuk mengirim pesan ke layar kunci HP kalian. Dan kalian juga bisa masukkan nomor di situ untuk memberitahu yang menemukan handphone supaya bisa menghubungi nomor tersebut. Nah fitur yang ketiga ini, yang terakhir. Ini kalian gunakan jika memang menurut kalian tidak memungkinkan lagi HP kalian itu bisa ditemukan. Karena memang gak semua orang yang menemukan HP itu mau mengembalikan ya. Gunakan fitur ini untuk mengamankan data-data kalian di perangkat yang hilang. Seperti email, nomor telpon, dan data-data lainnya. Jadi kalaupun HP kalian gak memungkinkan lagi untuk ditemukan. Setidaknya data-data kalian tidak salah digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang salah. Nah itu di aplikasi untuk menemukan perangkat yang hilang. Atau untuk mengetahui lokasi seseorang lewat email. Kalau dari kalian ada yang masih bingung dan mau ditanyakan boleh langsung ke kolom komentar aja. Oke sekian dulu konten kita kali ini. Thank you for watching. See you on next video. Terima kasih telah menonton.